Terima kasih 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 Ya Allah Terima kasih 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 Abadi-abadi tadi bilang Ipah 1 itu kurang memuaskan misalnya Ipah 1, Ipah 2 tadi Ipah 2 ya, Ipah 1 nya gak tau nanti, sebentar ya jangan harsa lagi, harsa lagi, yang lain yang lain bertanya kita buktikan sekarang anda ya itu kita buktikan tadi Ipah 2 ya 5 orang tidak masuk tidak ngerjakan tugas kecuali dia itu sudah tidak tercatat lagi sebagai siswa SMA 8 ya, gak ada apa-apa, gak ada masalah kalau masih tercatat apa-apaan gitu Abadi akan lihat juga Ipah Ipah 2 nya ya coba Ipah 2 nya kita lihat tadi Ipah 1 eh, tadi Ipah 2 ya Ipah 2 tadi, harsa itu Ipah 2 kan Ipah 1 Tuh 3, 5, 6, mungkin 1 orang kalau Ipah 1 mungkin 1 orang ya Ipah 1 ya beberapa ya sembarang aja kita lihat Ipah lain berarti Ipah 2 tuh kasih tau tuh wali kelasnya tuh kecuali kalau anak itu memang ada tugas dari sekolah oh oleh abadi dibebaskan itu dibebaskan, abadi yang dikasih keringanan gak ada masalah kalau misalnya ada tugas gak ada masalah mewakili kemana tapi kan atau sakit makanya harus ada berita dari wali kelasnya harus ada berita juga eh 7 ya tuh lihat abadi sembarangan barusan lihat Ipah 7 misalnya total ananda ngerjakan total masih tersisa 6 E5 kemana gitu loh mau terlambat mau enggak masukkan gitu berarti itu gak ada keinginannya itu tugas yang 5 orang tadi itu camcan ya jangan-jangan ada sekarang orangnya di dalam ini atau memang ini juga kurang kehadirannya berarti mungkin gak ada pula baik anak-ananda sekarang eh anak-ananda sekalian sekarang kita abadi mau buka yang mana tutup dulu aja waktu oke abadi minta waktulah barang lebih 10 menitan nanti Zakia Tulzeti ini juga lagi orangnya yang bertanya itu gak ada yang lain Zakia Tulz stockila ini aja tapi kan abadi udah punya teknik akan bertanya cuma sekarang abadi tidak akan bertanya dulu karena ada sesuatu yang mau abadi sampaikan terlebih dahulu Silahkan Jaki Atul apa pertanyaannya dengan siapa tadi? Sakila. Dan tanya apa? Baikabati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin untuk bertanya kepada Harsa tentang materi yang dia berikan tadi. Dalam materi yang dia sampaikan tadi, disitu terdapat tentang penggalian ide melalui inspirasi non-benda. Boleh Harsa tolong memberikan contohnya? Bentar ya. Iya, siap. Sudah kemunculannya. Sebentar, bentar. Kalau ini pertanyaan Sakila apa? Sakila. Baikabati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Ifanayara dari kelas 10 MIPA 1. Izin bertanya, Abati. Tadi dalam, Abati sudah sebutkan dalam manajemen tadi ada manajemen personalia. Nah, manajemen personalia ini apa-apa saja bentuknya, Abati. Terima kasih, Abati. Ya, baiklah ya. Pertama, Abati tadi sudah cut ini untuk pertanyaan ini karena kita mau ke masalah baru. Ini sudah 9.39, tidak 1 menit lagi. Tapi Abati minta waktu sedikit. Antem kan ada istirahat 20 menit ya. Mungkin dipakai oleh Abati 10 menit ke depan. Oke. Yang pertanyaan terakhir tadi, Sakila, tentang personalia. Personalia itu orang, karyawan itu personalia. Nah, adalah bagaimana cara memanaj personalia? Oh, itu nanti ya. Ada banyak cara. Untuk, itu kan dites biasa, melalui tes. Meseleksi. Tes apa? Tes kecakapan akademik, kemampuan akademik. Akademik itu bukan misalnya, ya secara spesifik nanti apa yang diperlukan. Kalau Antum butuh marketing, ya dia harus punya latar belakang misalnya pendidikan di marketing. Atau pengalaman di marketing. Biasanya pengalaman itu. Ya, pengalaman 2 tahun. Ada macam-macam kan? Kalau perusahaan-perusahaan sudah ini. Nah, dinilai. Kemudian juga dinilai, ininya, tes kecakapan atau ke apa ya. Ya, akademik itu adalah sebetulnya logika-logika. Matematikanya. Tapi dengan logika-logika dari sudut bahasa. Kemudian juga ada wawancara. Kemudian juga mungkin praktek. Kemudian juga on the job training. Banyak ya. On the job training itu apa? Ya, itu. Apa namanya itu? Magang. Ya, dimagangkan dulu. Nah, itu masih dalam penilai ya. Selama 3 bulan masih magang. Oh, ternyata dia tidak lulus ya sudah. Tidak diambil. Ternyata dia lulus dalam magangnya ya sudah diambil. Gitu loh. Jadi, apa namanya itu? Banyak tahapannya. Ya, tentang personalia itu. Sekarang namanya aja sudah diganti. Bukan SDM lagi ya. Tapi sudah apa namanya? Human capital. Baiklah, itu nanti ya. Kita lanjutkan nanti. Kemudian tadi yang bertanya sama Harsa sendiri. Nanti panjang lah. Nanti kita diskusi lagi. Begini. Kita cancel dulu. Nanti boleh minggu depan diulang pertanyaan itu. Dan kita diskusikan. Kan anda sekalian. Abadi ingin masuk dulu ke ini. Atau sebentar. Empat. Boleh juga. Atau kalau coba. Ini siapa yang masuk lagi. Naila Azhahra. Si Naila itu yang tadi abadi bilang tidak masuk itu. Tidak mengirimkan itu ya. Naila Azhahra. Ipa berapa tadi? Ipa dua. Bentar. Abadi lihat. Naila Azhahra. Iya benar. Tuh lihat. Ini orangnya nih. Naila Azhahra. Sekarang baru mau masuk dia. Tauan tuh lihat. Artinya apa? Kita udah mau pulang. Coba kita sapa. Halo Naila. Naila Azhahra. Halo. Naila. Kamu masuk kok gak menjawab ya? Orang udah mau bubar. Orang udah mau keluar. Orang udah mau selesai. Naila. Kamu baru masuk. Dan kamu dari tadi sudah dipanggil-panggil. Nah kamu belum melaksanakan tugas. Naila. Udah lah. Baik. Tapi silahkan. Ini siapa? Mungkin keluar lagi dia. Maggie Ramadana. Ada apa Maggie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maggie Ramadana dari kelas Mipadu Abati. Saya ingin menjawab Abati. Menjawab apa? Tadi kan itu Abati minggu kemarin saya tidak mengumpulkan tugas di GCR Abati. Kenapa? Tapi saya mengumpulkannya di form Abati. Ya sama. Berarti kamu tidak kurangi. Kamu berarti kurang perhatian juga. Ya. Kalau lihat ya. Yang dijelaskan tuh. Sekarang gini. Ya si Harsa untung menyadar sendiri dia. Sekarang kalau misalnya yang tersesat itu adalah 80 persen. Nah baru. Kemungkinan besar abati yang salah. Kalau yang tersesatnya hanya. Ya sebut saja dari 30 itu hanya 5 orang. Atau mungkin kamu sendiri. Atau siapa lagi. Yang lain mungkin gak ini. Tapi Abati akan cek nanti disana ada apa. Itu udah gak Abati berlakukan lagi. Itu udah ditutup. Cuman Abati gak nutupnya. Ya. Jadi semua kesini. Ya sudah. Yang penting kamu isikan lagi kesini. Tapi coba Abati akan cek nanti. Sekarang juga bisa dicek langsung. Cuman kamu ngambil makan waktu ini. Udahlah nanti aja. Baik. Terima kasih Abati. Ya udah. Sama-sama. Toba Harsa mau dijawab gak tadi pertanyaan yang tadi itu. Apa? Singkat ya. Ya Abati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsa Dewa Kela. Izin menjawab pertanyaan dari Zakyatul Zaty. Contoh usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda itu misalnya seperti kerajinan batik. Kemudian kerajinan ukir. Kerajinan ukir itu misalnya mulai dari seni ukir kayu yang tersebar dari seluruh Nusantara. Kemudian ada kerajinan anyaman misalnya tudung saji. Tidak ada. Eh stop. Ukir. Ukir kayu. Kan itu benda. Kenapa dibilang non-benda? Saya dari ini Abati. Dari buku Abati. Iya. Abati gak nanyakan dari mana-dari mananya. Bisa saja buku itu salah. Kenapa kamu gak kritis sekarang gini. Ukir misalnya. Ukiran batik misalnya. Di kayu. Kayu itu kan benda. Kenapa non-benda yang terbilang? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan Abati ini adalah pertanyaan menguji. Buku itu tidak salah. Penjelasan di buku itu benar itu. Cuman kan Abati Antum kritis gak? Jadi pertanyaannya itu bagus tadi sebetulnya. Berikan contoh. Dan Antum Harsa sudah memberikan tadi bagus sekali di awal itu. Memberikan contoh-contoh. Sampai kakek, nenek juga dijadikan itu. Itu contoh itu bagus. Nah sekarang Antum memberikan contoh ini benar itu. Nah cuman oleh Abati di uji sekarang. Coba siapa? Loh. Itu kan membuat ukiran. Di kayu. Membuat ukiran di tembaga. Seperti misalkan Allah dibuat. Misalnya ayat kursi di tembaga. Kan itu banyak tuh. Sampai kaya orang yang membuat itu. Dijual ke seluruh Indonesia. Itu kan tembaga benda. Itu benar. Non-bendanya mana gitu lah. Sedangkan non-benda itu adalah intangible. Tidak bisa dipegang. Eh ki itu bisa dipegang tuh kayu tuh. Siapa yang menjawab? Saya boleh mengoreksi lagi gak Pak Tih? Ya, ya, ya. Yang saya maksud itu. Tadi saya lupa katakan Abati. Yang saya maksud itu mungkin dari inspirasinya itu. Yang mungkin dari. Inspirasi dari mitos. Atau mungkin cerita-cerita rakyat yang kuno. Yang sudah turun-temurun. Banyak sekali contohnya juga Abati. Yang non-benda ini. Seperti misalnya. Nah, gak usah terlalu jauh-jauh. Antum kok mitos ke segala macam. Antum tadi membuat ukiran batik. Ya. Atau batik di kain. Antum membatik diukir di kayu. Kain-kayu kan benda. Terus non-bendanya mana? Siapa yang mau coba jawab? Oke, baik. Gak usah lama-lama. Karena ini udah habis. Udah Abati mau jelaskan itu. Oke lah gini. Iya. Batik itu bisa dibuat di mana saja. Kemudian batik itu punya makna gak kira-kira batik itu? Gambar batik itu punya makna? Punya. Setiap daerah memiliki grafika, ya, oretan batik sendiri dan itu punya makna. Ada yang tahu di Riau misalnya ya, di Melayu. Ada apa itu yang di Melayu. Oh, itu gambar itu abad itu bikin ini. Ini kan khas Melayu nih, ini apa istilahnya ini? Yang abad itu yang abad itu yang abad itu tunjuk-tunjuk ini. Layar abad itu belum nampak. Bukan layar ini, di belakang ini, di belakang abad ini ada. Atau gak nampak ini abad itu tunjuk-tunjuk ini. Iya, gak nampak ya. Itu yang tuh di belakang ini ada, nah ini yang ada garis itu. Nah itu kan, apa namanya itu, ornamen itu ornamen Riau. Jadi ada ukiran-ukiran khusus Riau begini. Ya di Jawa begini, Riau pun macam-macam juga. Beginilah contoh, ini siapa nih? Si Pebriliani. Pebriliani mana, Pebriliani? Orang udah mau selesai, baru masuk. Lihat gini. Antum, coba itu apa namanya? Ukiran tadi, bukan ukiran. Ya, lukisan tadi, lukisan, ukiran. Berapa satu kilonya ukiran? Gak bisa dikilo dong. Berapa satu liter? Gak bisa dikilo. Karena itu non-benda. Yang, nah. Jadi membuat kerajinan tadi itu seperti ukiran, batik. Ya, itu terinspirasi. Maksud dapat ya, Pak ya? Tarian. Bisa dipegang tarian? Enggak. Oh, bisa tuh orang nari. Itu mah orangnya, bukan tarian yang dipegang. Ukiran bisa dipegang. Nah ini ada ukiran. Nah itu mah kayunya. Ukiran. Nah, itulah non-benda tuh gitu. Tadi Antum cerita, nyampaikan, saya harus ada cerita-cerita, mitos romo, cerita. Ya, cerita. Itu apa namanya tuh? Sebuah ya, dongeng atau cerita atau apa namanya? Cerita pendek, cerpen. Cerita panjang. Cerita bersambung, cerita. Itu kan memang benda. Ada tuh, ini di buku. Bukunya yang benda. Nah makanya dibuat buku. Itu benda. Kan bisa saja cerita dengan lisan. Bisa dipegang. Enggak bisa. Bisa dilihat, enggak. Didengar, iya. Itu kan bisa didengar. Iya, didengar kan apa namanya karena oleh ini yang bicaranya dipegang gitu. Itu mah mulut orang. intangible. Tidak bisa dipegang karena itu non-benda. Nah sekarang dibuat kerajinannya. Digambarkan. Nah ada relif. Relif, segala macam. Ini saya Wirdatul Jannah. Bada-bada baru masuk. Wirdatul baru masuk. Gitu lah ya. Baik. Jadi itu betul. Contoh antum harusnya betul. Itu ya. Macam tadi apa? Ukiran. Apa namanya itu? Batik. Sala macam. Oke. Ya, oke. Baik anak-anak sekalian. Sudah lebih ini. Sekarang gini aja. Berarti akan tunjukkan satu tugas awal aja. Nanti antum ini lagi. Gini. Mudah caranya. Caranya adalah antum masuk ke video-video antum cari di blog abati. Di blog ya. Bukan di di sana boleh juga. Di apa namanya itu? Antum mau lihat di YouTube boleh. Yaitu Guru Frener boleh. Tapi di blog sudah lengkap. Cari di blog abati itu. Ada itu. Udah abati sampaikan linknya. Linknya hanya satu. Dari satu itu terus. Kemana-mana. Yaitu blog tentang video pantun. Video pantun. Nah. Ananda sekalian. Ini benar-benar insya Allah akan diwujudkan pantun. Karya siapa? Karya antum. Ya. Antum pahami dulu ini. Ini nampak ya. Nampak. Nah antum perhatikan dulu ini. Nah ini. Catat dulu aja ini. Pantun PKWU. Ini proyek. Ananda. Jadi proyek itu adalah dibuatnya ini ya kita rencanakan semester ini selesai. Tapi minggu depan pun abati akan tagih pantun ini sudah antum oret-oret. Dibuat 10 byte pantun. Ya. Tulis aja dulu. Ya. Nggak usah foto masuk. Nggak usah gitu. Ya. Artinya ditulis dulu. Nanti antum. Tulis aja dulu. 10 byte. Oke. Antum dapet satu besok. Nggak apa-apa. Karena belum tuntas ini. Kemudian dibacakan dengan udah ini mah nanti. Nanti berikutnya ini dibacakan dengan rekaman video itu nanti ya. Nanti. Materi pantun harus berkaitan dengan nah. Ini dia yang penting. Antum coba-coba dulu. Jadi antum lihat dulu sekarang di video-video kakak antum ada ratusan video. Ya ratusan video. Terus nama pantunnya apa? Nama pantunnya adalah pantun kewirausahaan. Nanti abadi akan bagi-bagi. Kan ada berapa? Ada lima ya. Ada lima materi. Nah ada lima materi. Jadi nanti si A misalnya kebagian tentang pantun yang berkaitan dengan jiwa karakteristik kewirausahawan. Si B tentang transportasi transportasi dan logistik. Begitu. Si C ini. Kapan dibagi-baginya? Minggu depan. Tapi sekarang antum coba-coba dulu. Coba-coba dulu ya. Jadi ada kerajinan, transportasi, budidaya, pengawetan, dan pengolahan. Ada lima ya. Gitu. Itu dulu dari abadi sementara ya. Dan abadi akan jelaskan nanti tentang dahsatnya pantun ini. Dahsat sekali Ananda. Pantun ini. Dahsat sekali. Dari mulai pertemuan bawah sampai ke tingkat tinggi di dunia pendidikan sampai ke departemen, itu mereka selalu menggunakan pantun. Termasuk abadi, kemarin baru pulang. Dan mudah, banyaklah, nanti kita akan akan gali ya. Abadi sekarang tidak sempat lagi untuk menggalinya. Sebentar abadi akan keluar dulu ini. Mana? set. Oke. Kita selesai dulu karena Antum mau masuk lagi. Mohon maaf Antum tidak. Ini yang masuk ini. Si Fadil Fadilah Kanaya Azahra Arikayuza orang sudah selesai. Izin abadi, izin menjawab itu dari kelas lain abadi. Dari MIPA 5 dan 6. Oh, sorry, 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 sorry. Oke, oke, baik barangkali ya. Nah itu dari kelas lainnya. Baik Ananda sekalian, cukup sekian dulu. Ya. Gimana ya, kalau misalnya Antum mau berdiskusi di ini aja, di apa, di WA Group. Tapi WA Groupnya nanti kalau tertutup abadi buka. Sekian dulu ya. Ucapkan Alhamdulillah doa kaparatul majlis. Alhamdulillah Alamin Subhanakallah Mabihamdika Shadu'ala ilahi la'anta astagfirullah wa'atubu'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.